Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyum Cekam Bagaimana dengan aktivitas anda hari ini? Mudah-mudahan berjalan lancar Sesuai dengan apa yang sudah anda rencanakan Kembali berjumpa dengan kami Channel yang setiap hari selalu menyukuhkan cerita-cerita misteri menarik Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Terbongkarnya kesubihan pemilik kontrakan Baik pak Jawaban singkat dari Iwan untuk mengakhiri pembicaraan tersebut Dengan wajah lesu ia lalu keluar dari ruangan bos tempatnya bekerja tersebut Sudah lebih dari 10 kali di beberapa tahun terakhir Ia dipecat Dikarenakan berbagai macam alasan Salah satunya karena Iwan sering terlihat cekcok Ataupun perkelahian fisik dengan teman-teman kerjanya Dan tentu saja itu mempengaruhi pekerjaan sebagian pekerja lainnya Sial-sial Umpatnya setelah beberapa langkah keluar dari kantor itu Berbagai macam cara dan saran dari kerabat ataupun sahabatnya sudah ia coba Bahkan mandi kembang di dalam kurungan ayam pun sudah pernah ia lakukan Untuk menghilangkan kesialannya itu Namun tak pernah ada hasilnya Malah yang ada semakin bertambah parah Ya memang karena semua usul dan saran itu tidaklah dari orang yang benar-benar bisa dalam hal-hal seperti itu Melainkan hanya dari kerabat dan sahabatnya saja Ia menuju ke tempat parkiran Dimana ia memarkirkan motor kesayangannya Motor itu juga merupakan satu-satunya warisan dari sang ayah yang masih tersisa Sementara ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki yang berusia jauh lebih muda dari usianya Dan suami baru ibunya itu tidak memiliki pekerjaan Dan hanya mengandalkan gaji dari Iwan untuk bertahan hidup Sebelum menghidupkan motornya Iwan kembali melihat perkantoran tempatnya bekerja Rasa sedih kembali melintas di benaknya Kalau ia tak cepat-cepat mencari kerja Entah apa yang akan terjadi nanti Perlahan-lahan ia dan motor kesayangannya itu pun melesat menuju ke luar parkiran Di tengah jalan Ia hampir saja menabrak seorang ibu-ibu tua berpakaian compang camping Yang membawa karung penuh yang terlihat sangat ringan itu Maaf bu, saya tidak sengaja Ibu tidak apa-apa kan? Tanya Iwan seraya membantu seibu-ibu tersebut untuk menepi Aku tidak apa-apa Walaupun kau tabrak aku Aku tidak mungkin lagi untuk mati yang kedua kalinya Jawab si ibu-ibu Dek Masalah yang ia hadapi yaitu baru saja dipecah dari pekerjaan itu Akhirnya berhasil membuat Iwan sedikit lupa Kalau dia memiliki sebuah kemampuan Atau kelebihan Atau kesialan Atau apapun itu sebutannya Yang bisa melihat kehidupan lain yang orang normal tidak bisa melihatnya Seketika ia kembali mengingat rentetan kejadian yang ia alami di tempat kerjanya Yang memperlihatkan sebuah kebenaran Bahwa ia bukanlah seorang yang suka berdebat ataupun berkelahi Tapi ia hanya berusaha mengingatkan pada teman-temannya Bahwa mereka sedang diganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata Namun di kehidupan yang sudah modern seperti di tahun 2024 ini Semua hal yang tak kasat mata sudah tak dipercaya lagi Itulah yang membuatnya sering berselisih paham dengan teman-teman kerjanya Yang merubah cekcok mulut menjadi adu tampar Dan berakhir pada Iwan yang dipecat Karena dianggap terlalu mengada-ada dan sangat mengganggu Kalau kau tidak ingin seperti aku Makanya jangan melamun saat sedang berkendara Lanjut si ibu-ibu membuyarkan lamunannya Jadi ibu sering melamun saat berkendara Jadi ibu mati karena menabrak Tanya Iwan Aku mati karena ditabrak Saat itu aku sedang menyeberang jalan Dan sebuah mobil hitam Bus Datang dari arah sana dan menabraku Lalu mobil itu pergi meninggalkan aku yang tengah sekarat Dan saat aku terbangun Aku melihat ada banyak orang dan polisi Aku yang tidak menyadari bahwa aku telah mati pun sangat ketakutan Karena aku berpikir Polisi dan orang-orang itu akan menangkapku Karena aku sudah mencuri Tapi saat ambulan datang dan penutup itu dibuka Aku akhirnya tersadar Bahwa aku sudah menjadi mayat Tapi meskipun begitu Aku tidak bisa pergi Karena ada sesuatu urusan yang belum kuselesaikan Aku belum tenang nak Ujar si ibu-ibu Ucap Iwan yang belum terselesaikan Tapi sudah dipotong oleh si ibu Dan selama aku disini Aku belum pernah bertemu orang yang bisa melihatku Menatapku dan berbicara padaku Aku mohon nak Kau pasti bisa kan Membantuku menyelesaikan urusanku Bu, maaf Tapi ini saya juga lagi dalam sebuah masalah Saya baru saja dipecat bu Dan uang tabungan saya sudah habis semua Digunakan oleh ayatiri berjudi Saya bingung Besok dan hari-hari lainnya Mau makan apa Ucap Iwan sedih Kenapa kau tak menyuruh ibumu untuk bercerai saja Kan kalau seperti ini terus Kau yang repot Jangankan dapat istri Pacar saja belum tentu kau bisa dapatkan Karena yang ada di kepalamu Hanyalah kerja-kerja dan kerja Untuk mencukupi kebutuhan ayatirimu itu Ujar si ibu nampak geram Sekian lama mereka berbicara Hingga Iwan tak menyadari ada seorang wanita Dari seberang jalan Yang terus menatapnya dengan raut kebingungan Wanita itu pun menyeberang ke arah Iwan Dan tiba-tiba menyapanya dengan suaranya yang lembut Kau sedang berbicara pada siapa? Tanyanya yang nampak begitu sangat penasaran Iwan terbata-bata Ia tak mampu menyelesaikan satu kalimat pun Pikirannya malah melayang-layang Dia sangat malu Membayangkan dirinya yang seperti orang gila Jika dilihat dari sudut pandang orang normal Dia putriku Dia mengidap penyakit TBC yang sudah sangat parah Ujar si ibu tiba-tiba Apa? Tanya Iwan yang setengah berteriak itu Kamu sedang bicara dengan siapa? Kamu memiliki gangguan pendengarannya? Tanya si gadis dengan suara yang tak kalah nyaringnya Seketika Iwan mengerjapkan matanya Menyadarkan dirinya kembali Lalu mengelah nafas panjang Ada ibumu disini Ucap Iwan akhirnya Ibuku Tanya si gadis dengan mata yang mulai berkaca-kaca Iwan mengangguk dan menunjuk ke sampingnya Mah Kata mantri penyakitku sangat sulit untuk diobati Jika suatu saat nanti aku harus mati Aku ikhlas mah Aku juga sudah berhenti untuk meminum obat-obat itu Isak si gadis Ibumu bilang kamu harus tetap semangat Jangan putus asa Minumlah selalu obatnya Dan cerialah kembali Seperti di mana hari terakhir ibumu melihatmu Ujar Iwan menyampaikan pesan dari si ibu yang tidak bisa dilihat oleh anaknya sendiri Seminggu telah berlalu Iwan pun sudah membuat beberapa surat lamaran kerja Dan mengantarkannya kemana-mana Dan selama seminggu ia berada di jalanan Iwan banyak sekali melihat maluk-maluk tak kasat mata Bahkan pada sebuah warung nasi kuning yang sangat laris di pinggiran terminal Mungkin itu adalah bentuk pesugihan pikirnya Pak, tolonglah Terima saya bekerja di sini ya Pak Rengik Iwan pada seorang bapak yang berada di terminal Saya bisa jadi tukang bersih-bersih Tukang sabu jalanan Tukang kumpulin sampah atau apapun Pak Saya bisa Ujar Iwan Kalau begitu Kamu bisa pergi dari sini Bentak si bapak yang mulai terganggu dengan kehadiran Iwan Dengan langkah gontai ia kembali melanjutkan pencariannya Hingga suatu ketika Ia sudah sangat-sangat haus dan melihat ke arah seberang jalan Ada sebuah warung es nyir anum Atau es kelapa muda Namun yang di kantongnya hanya tersisa 10 ribu Yang akan ia gunakan untuk membeli bensin nanti Iwan pun mengurungkan niatnya Lalu kembali melanjutkan perjalanannya Sekitar jam 8 malam Dan dengan sekenap dendamnya ia melempari mobil bosnya itu dengan tai ayam Aduh mati aku Ternyata dia tahu pelakunya Gumam Iwan seraya menjauhkan layar hp-nya Lalu menggeser yang hijaunya ke atas Halo bos Maaf bos Saya tidak sengaja Saya janji akan membersihkannya bos Saya tahu saya salah bos Saya akan mengganti rugi jika saya sudah mendapatkan pekerjaan Ujar Iwan dengan suara memelas Kamu bicara apa sih Iwan Saya itu mau menawari kamu kerjaan Tapi kalau kamu tidak mau ya tidak apa-apa Jawab bosnya diseberang sana Seketika wajah Iwan yang tadinya sudah ketakutan Akhirnya menjadi cerah Lalu ia mendekatkan layar hp-nya ke telinga Maaf bos Tadi saya salah ngomong Saya kira bos mau marahin saya Ujar Iwan seraya menghala nafas lega Iya iya tidak apa-apa Jadi seperti ini Di daerah Banjarmasin ada sebuah cabang baru Nah kalau kamu mau Saya bisa bantu kamu masuk di sana Ujar bosnya itu Lumayan jauh juga ya pak bos Ujar Iwan Jadi kamu tidak mau ya Tanya bosnya lagi Mau bos mau Tapi berarti saya harus pindah ke sana ya Mereka berbicara panjang lebar Dan terakhir percakapan Iwan akan dipanggil 3 atau 4 hari lagi Dan dalam beberapa hari itu Ia sudah harus bersiap-siap Karena ia juga akan pindah Dan mengontrak sebuah rumah di sana Agar lebih dekat dengan kantor barunya Ya walaupun masih berjarak berkilo-kilo meter Kebetulan teman bosnya memiliki sebuah rumah kontrakan Yang baru saja dikosongkan oleh pengontrak sebelumnya Dan Iwan nanti akan menempati rumah itu Bersama beberapa orang lainnya 3 hari telah berlalu Saat ini Iwan sedang duduk di sebuah mobil Bersama 4 orang lainnya Di perjalanan Mobil yang mereka tumpangi akan singgah di warung makan Setiap beberapa jam sekali Untuk beristirahat dan makan Awalnya perjalanan mereka lancar-lancar saja Hingga saat itu tepat tengah malam Mobil mereka singgah di sebuah warung nasi goreng Yang kemungkinan bukannya 24 jam Saat memasuki ke dalam tenda Langkah kaki Iwan terhenti Ia melihat sesosok makhluk berambut panjang Dan dengan lidah yang sangat panjang Tengah menjilati kuali Yang akan digunakan untuk menggoreng nasi tersebut Perut Iwan tiba-tiba mual Lalu ia berlari ke arah mobil Ia sudah kehilangan nafsu makannya Dan lebih memilih untuk tetap berada di dalam mobil Menunggu teman-teman seperjalanannya Tok 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 Kau tak makan Wan Ini kubawakan nasi gorengnya Kamu harus coba Wan Rasanya luar biasa Enak sekali Ujar Arief Iwan hanya menatap Arief dengan senyum kecut Aku sakit perut Nasinya kau makan saja Lagi pula aku tidak biasa makan tengah malam begini Tolak Iwan halus Ya sayang sekali Ujar Arief Lalu kembali ke arah warung Iwan berjanji pada dirinya sendiri Untuk tidak akan pernah ikut campur lagi Dalam masalah apapun Apalagi yang berkaitan dengan mereka Makhluk tak kasat mata Karena ujung-ujungnya Nanti pasti dia akan kembali dipecat Dan hal itulah yang berusaha Iwan hindari Karena ia sadar Kalau mencari pekerjaan itu tidak mudah Tiba-tiba ada sekelebat bayangan lewat di depan mobil tersebut Seorang kakek dengan wajah yang hancur Iwan menarik nafasnya dalam-dalam Dan mencoba untuk menutup matanya Ia juga berusaha untuk berpura-pura tidak melihat sosok itu Aku tidak lihat Aku tidak lihat Gumam Iwan sambil terus memencamkan matanya Hingga sebuah tangan menyentuh pundaknya Dan ternyata itu adalah tangan Arief yang menjulur masuk dari luar cendela Kau kenapa Wan Tanya Arief Aku sedikit pusing dan kelelahan Kira-kira berapa lama lagi kita akan sampai ya Jawab Iwan sembari bertanya Kalau kata pak sopirnya Paling sekitar 6 atau 7 jam lagi Wan Sudah dekat kok Jawab Arief sambil tersenyum Beberapa saat kemudian Perjalanan pun kembali dilanjutkan Sekitar pukul 3 dini hari Kerimis mulai turun Iwan juga melihat banyak sekali orang-orang memakai jas hujan Yang berlalu lalang dengan motor Sambil membawa box-box putih lumayan besar yang sepertinya berisi ikan Sekitar jam 8 pagi Mobil yang mengantar mereka itu pun memasuki sebuah halaman rumah yang cukup besar Iwan dan kawan-kawan yang masih tidur dibangunkan satu persatu Saat keluar dari mobil Iwan menatap tajam ke arah sudut dekat pintu rumah yang terdapat dua buah kursi santai itu Wan Panggil Arief Iwan langsung mengalihkan pandangannya dari sudut tersebut Lalu tersenyum ke arah Arief yang sudah siap untuk masuk ke dalam rumah Seorang lelaki tua sudah berdiri di antara mereka Dan langsung menyuruh keempatnya untuk masuk ke dalam rumah itu Rumah ini sudah saya bersihkan Dan kamar-kamar kalian pun sudah saya siapkan Jadi kalian bisa langsung beristirahat saja Pasti perjalanan panjang kalian itu sangat melelahkan Pujar si lelaki tua ramah Oh ya kenalin saya Pak Anton Dan ini adik saya Dimi Pujar salah satu teman kerjanya Iwan nanti Saya Arief Pak Dan ini Iwan sama Alex Kata Arief memperkenalkan diri berikut teman-temannya Saya Karmin Pengurus baru rumah ini Yang juga akan membantu-bantu kalian disini Seperti memasak Mencuci dan membersihkan rumah Serta halamannya Ucap si lelaki tua yang memperkenalkan diri bernama Karmin tersebut Hari itu adalah hari pertama Iwan dan kawan-kawan bekerja Di ruang makan Ternyata Pak Karmin sudah menyiapkan santapan untuk mereka semua Telur mata sapi dan mie goreng Mereka pun makan dengan lahap dan diselingi dengan sedikit candaan Di tempat kerjanya Iwan dan Anton satu sif Dan mereka akan mulai bekerja pada malam hari nanti Sementara Arief dan Alex mendapat sif siang Dan Dimi sif pagi Lalu mereka berempat pun langsung pulang Meninggalkan Dimi yang mulai bekerja Arief mengajak kawan-kawannya untuk jalan-jalan ke pasar Namun Iwan yang tidak mempunyai banyak uang lagi Itu pun lebih memilih untuk pulang Dan menunggu di rumah bersama Pak Karmin Dan mereka lalu berpisah Sesampainya di rumah Iwan langsung menemui Pak Karmin yang sedang membersihkan halaman belakang Iwan membawa dua gelas kopi yang sebelumnya telah ia buat di dapur Ini Pak, kopinya diminum dulu Ujar Iwan seraya meletakkan segelas kopi di pelataran Sudah berapa lama Bapak kerja di rumah ini? Tanya Iwan sebelum menyeruput kopinya Baru satu minggu nak Sebelumnya Bapak hanya sering lewat-lewat saja di depan rumah ini Saat Bapak masih berjualan pentol Jawab Pak Karmin Iwan mengangguk Lalu keduanya pun kembali mengobrol Hingga tak terasa waktu berlalu begitu cepat Teman-temannya sudah pulang dari perjalan-jalan Malam harinya Saat Iwan dan Anton sudah berangkat kerja Pak Karmin dan ketiga pemuda itu dikagetkan dengan lampu yang tiba-tiba mati Padahal mereka sedang asik-asiknya menonton dangdut di Indosiar Aduh Sungut Arief kesal Lalu tanpa bisa berbuat apa-apa Mereka pun memutuskan untuk tidur saja Mereka pun berjalan ke arah kamar masing-masing Sekitar jam 11 malam Rasa haus menyerang kerongkongan Alex Ia pun keluar dari kamar dan langsung menuju ke arah dapur Dan saat ia kembali Alex berpapasan dengan Iwan dan juga Anton yang sepertinya baru saja pulang kerja Namun saat disapa Keduanya sama sekali tak menjawab Dan Alex berpikir Mungkin mereka kecapean Lalu dengan santainya ia kembali berjalan ke arah kamar Keesokan paginya saat mereka sedang menikmati sarapan bersama Alex langsung menanyakan kepada Iwan dan Anton yang tidak menjawab sapaannya tadi malam Sontak saja Iwan dan Anton langsung bertatapan bingung Tadi malam itu kami malah langsung dikasih kerjaan tambahan Dan kami pulang saat adegan subuh sudah usai Jawab Anton sambil melahap potongan kecil telur gorengnya Candanya gak lucu Aku bertanya serius juga Sungut Alex Tapi yang dikatakan Anton memang benar Lex Kami memang pulang setelah adegan subuh usai Sahut Iwan seraya menumpang-numpang piring kotor bekas makanan mereka Kini giliran Alex yang melotot Menatap keempat temannya bergantian Setelah selesai mandi Anton dan juga Iwan langsung masuk ke kamar mereka masing-masing Untuk merehatkan mata mereka yang sudah sangat mengantuk itu Sementara di luar Arief membantu Pak Karmin memperbaiki kolam ikan di samping rumah Dan Alex sedang berada di kamarnya sambil melihat foto-foto artis di Instagramnya Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar Masuk saja tidak dikunci Ujar Alex tetap masih fokus ke layar HPnya Namun suara ketukan itu terus saja terdengar Meski sudah diteriaki dan disuruh masuk oleh Alex Tentu saja itu membuat Alex kesal Dan langsung membanting HPnya ke kasur Lalu segera beranjak dari kasurnya menuju ke arah pintu Siapa sih? Bentak Alex seraya membuka pintu Namun ternyata tak ada siapa-siapa di sana Alex masih belum berpikiran yang macam-macam Dan menganggap itu hanya kerjaan teman-temannya Dan langsung melanjutkan rebahan santainya Sambil scroll-scroll halaman Instagramnya Dan di dalam kamar Anton Kejadian yang sangat aneh terjadi Tiba-tiba saja kasur yang ia tiduri bergerak Dan bergoyang-goyang ke sana kemari Yang langsung membuat Anton terjaga Ia bangun dan langsung melihat kesekelilingnya Tapi kasur itu tetap saja bergerak Yang membuat Anton sedikit ketakutan Teriaknya seraya melompat turun dari kasur Namun meja kecil di dalam kamarnya itu Tiba-tiba bergerak dan menghantam kepala Anton dengan sangat keras Membuat pandangannya seketika berkunang-kunang Ia mengerjabkan matanya dan mencoba untuk bangun Lalu berlari ke arah luar Sesampainya di luar Ia berteriak sejadi-jadinya Sehingga membuat teman-temannya juga Pak Karmin Langsung berlarian menghampirinya Mereka kaget melihat Anton yang saat itu Kepalanya sudah banyak darah Nah Anton kenapa? Tanya Pak Karmin Kamu kenapa Ton? Kok bisa begini? Jatuh di mana? Pertanyaan-pertanyaan itu terus terngiang di telinga Anton Hingga suara-suara itu menjadi sayup-sayup Lalu tak terdengar lagi Dan semuanya menjadi gelap Saat ia terbangun Ia melihat Dimi dan juga Pak Karmin sudah berada di dekatnya Kepalanya masih terasa sakit Akibat hantaman meja tadi Mana Iwan? Tanya Anton tiba-tiba Dia sudah berangkat kerja Tadi juga sudah kutitipkan izinmu sama dia Jawab Dimi Anton mengelan nafas panjang Lalu Dimi menanyakan apa yang terjadi pada kakaknya itu tadi Yang sampai mengakibatkan luka yang lumayan besar di bagian kepalanya Tapi Anton lebih memilih bungkam Dan menganggap itu semua hanyalah halusinasinya saja Pak Karmin berjalan keluar kamar Bermaksud akan membuatkan makanan dan teh hangat untuk Anton Namun saat sedang asip mempersiapkan makanan Tiba-tiba Pak Karmin mendengar suara air keran yang hidup sendiri di kamar mandi Lalu dengan tergesa ia langsung ke kamar mandi Untuk mematikan air tersebut Pak Karmin sedikit bingung Karena kepala keran itu masih sangat bagus dan tidak rusak Tapi kenapa bisa terbuka dengan sendirinya Lalu setelah selesai mematikan keran air Pak Karmin kembali mempersiapkan makanan Namun disana sudah ada Dimi yang berjongkok di depan kulkas yang terbuka Sambil memakan sesuatu Loh, nak Dimi kok disitu? Tanya Pak Karmin seraya menyentuh pundak Dimi Namun anehnya Baju dan kulit pundak Dimi ikut tersisi Akibat sentuhan tangan Pak Karmin Yang tentu saja membuat Pak Karmin langsung mundur ke belakang Dan alangkah sangat menakutkannya Saat Dimi memalingkan wajahnya Kepalanya berputar seperti burung hantu Hingga akhirnya kepala itu tanggal Dan menggelinding ke arah kaki Pak Karmin Yang langsung membuat Pak Karmin shock Dan terjatuh tak sadarkan diri Saat Pak Karmin terbangun Ia sudah berada di dalam Ia sudah berada di dalam kamarnya Dikelilingi oleh Arief Alex dan juga Dimi Bapak kenapa? Apa yang terjadi Pak? Kenapa Bapak bisa pingsan di dapur? Tanya pemuda-pemuda itu beruntun Pak Karmin menatap Dimi dengan raut wajah yang sangat ketakutan Lalu ia buru-buru mengalihkan tatapannya pada Dimi Dan lebih memilih untuk bungkam Saya izin untuk pulang ya nak Besok saya akan kembali lagi kemari Ujar Pak Karmin seraya bangun dari kasurnya Memangnya kenapa Pak? Ada apa? Tanya Alex Pak Karmin hanya menggeleng-geleng Dan langsung berjalan keluar dari kamarnya Pak Panggil Arief Beberapa saat saja setelah kepergian Pak Karmin Terdengar teriakan Anton dari arah kamarnya Mereka pun langsung berlarian ke arah kamar Anton Dan betapa terkejutnya mereka Saat melihat Anton sudah bergelantungan di atas pelafon kamarnya Mereka pun langsung berlarian ke arah kamar Anton Dan beberapa saat Tiba-tiba Anton melakukan pergerakan yang sangat menakutkan Untuk dilihat Ia mematahkan pinggangnya Dan setelah itu ia melakukan kayang sambil memutar-mutar Hingga tulang-tulang rusuknya patah Dan mencuat keluar menembus keluar dadanya Teriak Arief dan kawan-kawan Shock juga ketakutan Lalu beberapa saat kemudian Tubuh Anton pun terjatuh dan mati seketika Dengan tangan gemetar Alex langsung menelpon bosnya Lalu sekitar setengah jam kemudian Datanglah sebuah mobil Dan dari dalam mobil itu Keluarlah beberapa orang Salah satunya adalah seorang wanita parubaya Bagaimana ini ibu teman kami? Tanya Arief tak mampu melanjutkan perkataannya Namun terlunjuknya menunjuk ke arah Anton Kita kuburkan malam ini juga di halaman belakang Ujar si wanita parubaya yang langsung saja ditentang oleh Arief dan kawan-kawan Saya tidak setuju Kita harus lapor polisi terlebih dahulu Ujar Alex Itu terserah kalian Keputusan ada di tangan kalian Tapi apakah kalian tidak berpikir Bahwa kejadian ini sampai bocor kepada orang lain? Apalagi polisi? Ini semua tentu saja akan ditetapkan sebagai kasus pembunuhan Dan kalian semualah yang akan menjadi tersangka utamanya Apa kalian siap untuk dipenjara? Ujar si wanita parubaya yang langsung membuat pemuda-pemuda itu bungkam Lalu bergantian saling tatap Sebaiknya kalian cepat putuskan Mau dilanjut ke kepolisian Atau memilih cara yang aman dan lebih kekeluargaan Tanya si wanita parubaya Di sini yang masih shock itu pun dibaksa Arief dan Alex Untuk cepat-cepat membuat keputusan Agar jenazah Anton lekas dimakamkan sebelum Fajar menjelang Karena masih shock dan tertekan oleh desakan teman-temannya Akhirnya Dimi memilih cara aman dan kekeluargaan Lalu beberapa orang yang datang ke sana Si wanita parubaya tadi mengajak Arief dan Alex Untuk segera membantunya menggali kuburan di halaman belakang Sementara Dimi dan si wanita parubaya Juga dibantu beberapa orang itu memandikan jenazah Anton Lalu mempersiapkan mayat untuk dimakamkan Tidak berselang lama Arief dan juga beberapa orang lainnya sudah selesai menggali kuburan Dan langsung mereka memasukkan jenazah Anton ke dalam liang kubur Tidak lupa mereka membuang semua baju-baju Anton Dan membersihkan kamarnya Agar tidak diketahui oleh Iwan ataupun Mang Karmin Azen subuh berkumandang Iwan berjalan pulang menuju ke rumah kontrakannya Matanya sayuh dan lelah Rumah itu masih sepi Dan Iwan berpikir kalau teman-temannya masih pada tidur Lalu ia pun membuka pintu rumah dengan kunci cadangan Setelah itu ia kembali menutup pintu Dan langsung berjalan ke arah kamarnya Saat melewati kamar Anton Ia melihat Anton yang berdiri di depan pintu kamarnya Loh Anton Ngapain kamu disitu? Tanya Iwan Namun Anton sama sekali tak menjawab pertanyaan Iwan Iwan mengangkat bahu dan segera masuk ke dalam kamarnya Ia langsung membaringkan tubuhnya yang sudah sangat letih itu di kasur Dan untuk beberapa saat kemudian Ia pun tertidur Keesokan harinya sekitar pukul 9 lewat Iwan bangun karena perutnya sudah mulai lapar Meja makan sudah kosong Dan sepertinya hanya Iwan yang belum sarapan Saat baru akan menyantap makanannya Iwan didatangi oleh Pak Karmin Nah Iwan Kenapa ya? Nah Anton kok belum bangun juga? Padahal sudah saya ketuk-ketuk pintu Kata Pak Karmin Biarkan saja Pak Mungkin dia masih tidur Kecapean Jawab Iwan Setelah selesai makan Iwan pun memutuskan untuk kembali tidur Karena malam ini pekerjaannya masih sangat banyak Saat baru akan terlelap Iwan mendengar notifikasi di HPnya Dan itu adalah WA dari ayah tirinya Ah paling juga buat judi dan minum kopi di warung Jablay Sungut Iwan tak menghiraukan pesan cat dari ayah tirinya itu Iwan langsung menutup wajahnya dengan sarung Dan mencoba untuk memejamkan matanya lagi Wan Tolong aku Wan Ujar suara yang berasal dari seseorang di sampingnya Tolong apa Ton? Tanya Iwan yang mengenal suara itu milik Anton Aku sakit Wan Lalu Iwan pun langsung membuka penutup wajahnya Dan tidak mendapati siapapun di sana Iwan yang memang lebih peka dan melihat dengan hal-hal yang tidak bisa orang normal lihat itu pun Tahu Bahwa yang tadi itu Pastilah kerjaan makhluk dari alam lain Apalagi Alex juga pernah mengalaminya Singkatnya sebulan telah berlalu Dan menghilangnya Anton tak pernah jadi permasalahan di antara mereka Meski kadang-kadang Iwan menanyakan alasan Anton pulang kampung pada Dimi Namun Dimi selalu memberikan alasan yang cukup baik Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan Iwan Namun begitu Mereka semua sering melihat penampakan Anton di rumah itu Iwan tahu ada yang tidak beres dengan kemunculan sosok yang mirip Anton itu Semenjak Anton menghilang Namun ia terus saja mencoba untuk tidak ikut campur Dalam masalah apapun yang berhubungan dengan makhluk dunia lain Dan ia juga meyakinkan dirinya Bahwa yang selama ini mereka lihat itu Hanyalah sosok cin yang menyerupai Anton Gangguan-gangguan dari mereka yang tak kasat mata Kerap kali dirasakan Bahkan hampir setiap malam Iwan, kami besok pulang Dan tidak akan pernah kembali ke sini lagi Pujar Arief saat mereka sedang makan bersama Pulang? Tapi kenapa? Tanya Iwan seraya menatap wajah teman-temannya yang terlihat sangat pucat itu Kami sudah tidak sanggup dengan segala macam gangguan di rumah ini Wan Jawab Alex Apa kalian tidak sayang dengan kerjaan kalian? Dan aku yakin semuanya pasti akan baik-baik saja Pujar Iwan, Arief menggeleng Kita sudah hampir celaka setiap malam Alex, Timmy, Pak Karmin Bahkan juga kamu sudah pernah kan Mengalami gangguan itu? Pujar Arief Lagian Iwan Bukan tidak mungkin mereka akan membunuh kita satu persatu Jika kita terus saja tinggal di sini Lanjut Alex Kalian tenang dulu Biar aku yang urus semuanya Kita cari tahu apa yang mereka inginkan dari kita Kata Iwan berusaha mencairkan suasana Sudah lawan Aku sudah tidak mau lagi berurusan dengan yang begituan Kami sudah pernah memanggil dukun Minta air pada guru-guru Tapi hasilnya Tetap saja kita diganggu Pujar Arief Aku minta waktu satu minggu untuk mencari tahu Apa yang mereka inginkan Tolong kalian jangan pergi dulu Pujar Iwan seraya beranjak dari sana Dan berjalan menuju ke arah kamarnya Di dalam kamar Iwan berusaha memanggil mereka yang tak nampak Namun dicoba beberapa kalipun tak ada yang muncul Selain suara tawa anak kecil Dan bisikan lembut yang sayup-sayup terdengar di telinga Iwan Pak, kemana Arief dan yang lainnya? Tanya Iwan saat baru bangun tidur sekitar jam 5 sore Loh, mereka tidak pamit sama anak Iwan? Ujar Pak Karmin balik bertanya Iwan mengerjabkan matanya Seolah-olah tidak percaya dengan apa yang ditatakan Pak Karmin Jadi mereka benar-benar pulang Gumam Iwan Iwan terduduk lesu di samping Pak Karmin Malam itu Iwan pulang kerja lebih awal Dan saat sudah berada di depan pintu rumah kontrakannya Ia langsung membuka pintunya yang ternyata tidak terkunci Iwan bingung dan mulai berpikiran Bahwa rumah itu sudah dimasuki oleh maling Namun ternyata tidak Di ruang utama terlihat Pak Karmin yang sedang tidur Di lantai dengan televisi yang masih menyala Iwan akhirnya bernafas lega Lalu ia melangkah ke arah kamarnya Di dalam kamar Iwan cukup lama termenung Hingga tiba-tiba terdengar suara barang-barang berjatuhan di kamar Anton Iwan langsung beranjak dari duduknya Dan menuju ke arah kamar Anton Pintu terbuka dan seketika mata Iwan melotot Mulutnya tak mampu mengeluarkan suara Banyak sekali makhluk-makhluk mengerikan Dan anehnya Makhluk-makhluk yang banyak tadi seketika menghilang Menyisakan Anton dan Iwan Wajahnya begitu pucat Dan bau-bau busuk ada di sekitarnya Aku sudah pulang Wan Aku disini Pujar sosok Anton itu Iwan terdiam Ia tak mampu berkata-kata Tolong kembalikan itu pada mereka Wan Mereka marah padaku Aku tidak sempat mengembalikan itu Wan Tolong aku Iwan Lanjut sosok Anton sembari mendekat ke arah Iwan Iwan terjatuh ke belakang Dan sesaat kemudian Setelah ia memecamkan matanya Sosok Anton itu sudah menghilang Iwan mulai memikirkan maksud perkataan Anton tadi Apa yang sebenarnya terjadi pada Anton? Kenapa dia bisa jadi seperti itu? Batin Iwan tak habis pikir Sampai pagi Iwan masih terduduk Memikirkan kata Anton Namun tak satupun yang bisa ia mengerti Lalu Iwan ke dapur dan membuat segelas kopi untuknya Dan membawanya untuk keluar rumah Selamat pagi nak Iwan Maaf Bapak datang terlambat Sapa Pak Karmin yang baru saja datang dari arah luar Iwan mengerutkan keningnya Loh Pak Karmin dari mana? Tanya Iwan bingung Dari rumah nak Semenjak kejadian yang bapak alami malam itu Bapak sudah tidak berani lagi tidur di rumah ini nak Memangnya kenapa nak Iwan? Kok sepertinya nak Iwan bingung begitu? Ujar Pak Karmin Dek Dek Jantung Iwan berdetak lebih cepat dari biasanya Jadi Jadi yang tadi malam di rumah pas aku pulang kerja itu bukan Pak Karmin Gumam Iwan Saya tidak ada di rumah ini tadi malam nak Saya malah pulang beberapa saat setelah nak Iwan ini pergi kerja Sahut Pak Karmin Iwan mencoba mengatur nafasnya Memang selama ini ia sudah terbiasa dengan makhluk-makhluk seperti itu Tapi tidak ada yang pernah mengganggunya Sampai menyerupai orang-orang yang Iwan kenal seperti di rumah ini Pak Saya mau bertanya sama bapak Dan saya harap bapak bisa menjawab pertanyaan saya dengan jujur Kata Iwan Insya Allah nak Iwan Jika saya tahu Saya pasti akan menjawabnya Apa bapak tahu Asal-usul rumah ini Tanya Iwan tanpa basa-basi Kalau itu Saya tidak tahu nak Kan saya itu tinggalnya cukup jauh dari sini Walaupun saya pernah beberapa kali lewat di rumah ini Saat saya masih berjualan pentol keliling Saya sungguh-sungguh tidak tahu asal-usul rumah ini nak Tapi menurut saya Makhluk-makhluk itu tidak akan mengganggu Jika tidak diganggu Jawab Pak Karmin Jadi maksud bapak Pedatangan kami ke rumah ini mengganggu mereka Tanya Iwan Maaf nak Iwan Tapi saya juga tidak tahu Itu kan hanya kata orang Maaf sekali kalau nak Iwan tersinggung Ucap Pak Karmin Iwan tersenyum singkat Saya malah tidak berpikir begitu Pak Tapi kata-kata bapak memang ada benarnya Karena jujur Pak Saya juga bisa melihat mereka Tapi awal kedatangan kami Saya rasa mereka tidak terganggu Tapi entah kenapa setelahnya Mereka sering mengganggu kami Ujar Iwan Kira-kira bapak tahu orang pintar di sekitar sini Tanya Iwan Waduh maaf nak Iwan Saya tidak tahu Jawab Pak Karmin Iwan menghala nafas panjang Kalau begitu biar saya cari tahu sendiri Tapi apa Pak Karmin mau menemani saya malam ini Lama sekali Pak Karmin terdiam Antara takut dan kasihan terhadap Iwan Baiklah Bapak temanina Iwan Ujar Pak Karmin akhirnya Malam itu Iwan sudah mempersiapkan Segala sesuatu yang ia butuhkan Untuk pemanggilan arwah Pak Ini nomor ibu saya Jika terjadi sesuatu pada saya Bapak lari saja Dan tolong hubungi ibu saya Katakan padanya Kalau Iwan sangat menyayanginya Pesan Iwan seraya Menyerahkan HP-nya pada Pak Karmin Jangan bicara seperti itu Nah Iwan Saya takut Nanti kalau terjadi apa-apa pada nak Iwan Bagaimana nasib saya Pasti saya yang disalahkan Ucap Pak Karmin Kita berdoa saja Pak Semoga semuanya berjalan lancar Ujar Iwan Serpihan-serpihan gaharu Iwan masukkan Kedalam wadah yang berisi bara api tersebut Di depannya juga sudah tersedia Seekor ayam dan dua telur ayam Juga dua gelas kopi pahit manis Dan segelas air putih Aroma kayu gaharu yang dibakar Semerbak tercium ke seluruh ruangan Pak Karmin mulai merinding Ia merasakan ada sesuatu yang tak kasat mata telah hadir di antara mereka Iwan membuka matanya Dan menatap tepat ke arah depan Kamu siapa? Ujar Iwan seolah bertanya pada seseorang yang tentu saja bukan Pak Karmin Setelah beberapa saat kemudian Iwan terlihat meneteskan air matanya Lalu apa kesalahan Anton? Kenapa Anton kalian bunuh? Beberapa saat kemudian Iwan berteriak histeris Ia langsung ditenangkan oleh Pak Karmin Lalu sesaat kemudian setelah Iwan tenang Ia pun langsung berlari ke arah kamar Anton Dan menggeledah bagian bawah kasurnya Dan ternyata disana ada sebuah emas murni segede jempol kaki Iwan langsung melemparkan emas itu keluar cendela kamar Dan akhirnya terduduk lemas di dekat cendela Apa kata makhluk itu nak Iwan? Ada apa sebenarnya? Tanya Pak Karmin Teman saya menjadi tumbal Pak Pemilik rumah ini telah menumbalkan Anton Hantu-hantu di rumah ini yang selalu mengganggu kita itu Adalah korban-korban sebelumnya Mereka menginginkan kita pergi dari sini Pak Maksud mereka baik Ujar Iwan terisak Keesokan harinya Iwan sudah bersiap untuk pulang kembali ke kampung alamanya Dan sebelum pergi ke terminal Ia mengunjungi makam Anton Ditemani oleh sosok hantu anak kecil yang menunjukkan kuburan Anton Sejak saat itu Iwan tak mau lagi pergi bekerja ke tempat-tempat jauh dan asing Ia lebih memilih di kampung dan ikut saudara sepupunya jadi tukang bangunan Cerita kelam tentang rumah kontrakan itu masih kerap terlintas di pikiran Iwan Bahkan sampai saat ini Sudah beberapa kali ia mencoba menghubungi Arief Dimi dan Alex Namun tak satu pun diantara ketiganya yang bisa ia hubungi Orang-orang rame menyebut apa yang ku miliki ini adalah sebuah kelebihan Tapi tidak bagiku Ini adalah sebuah kekurangan Yang harus aku tutupi setiap saat Dan aku tidak bisa hidup normal karenanya Andai bisa aku memilih Aku tidak ingin kemampuan ini Percuma aku mempunyai kemampuan ini Jika tak bisa aku gunakan untuk membantu Dan aku tahu kebenarannya Di saat semuanya sudah terlambat Ujar Iwan mengakhiri ceritanya Demikian Sobat Misteri Sunyum Cekam Tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyum Cekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh